...sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja, yang tertipu. Di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Ini namanya jeruk makan jeruk. Selalu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan memang ada. Tetapi, silakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba. Tetapi, oleh hikmat dan kasih karunia roh kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita berolah pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Iya. Haleluya. Salom. Nongol lagi selama masih hidup. Yang bisa kita lakukan. Upaya yang dapat kita kerjakan. Harus. Jangan meninggalkan tugas. Jangan meninggalkan pekerjaan. Lakukan sampai selesai. Sesuai waktu. Sesuai zaman. Kalau saya masih hidup, saya tetap menginjil dan doakan terus. Ini komentar-komentar dahsyat akhir zaman. Akhir tahun ini, tentu saja, saya sudah memprogramkan untuk jadwal pekerjaan saya 10 tahun ke depan. Kalau saya dikasih umur 70 tahun. Dan ini adalah menjelang umur 60 tahun. Saya akan komentar, saya akan terus membimbing, saya terus akan berbicara. Tidak ada satu hal pun yang berkaitan dengan perdebatan agama yang tidak saya singgung. Ataupun saya sebut, mereka-mereka semua, yaitu kaum yang di sebelah sana, yang dahsyat sekali. Mereka itu mengempanyekan ajaran sesat itu. Sementara kita, orang Kristen, tidak berani ataupun ogah-ogahan untuk membicarakan keyakinan kita. Mereka itu, mereka sudah tahu ini salah. Ngomong terus. Ngomong terus. Padahal zaman, mereka lihat apa yang terjadi selama ini. Kehancuran dunia. Karena agama itu. Karena perintah ayat-ayatnya. Ini saya, saya pukul dulu si mata sipit itu. Mata sipit itu enggak pantas jadi Islam. Mata sipit itu, ya ngitung kalkulator, hitung duit, itu saja. Ya, begitu. Lu mah ngomongin Islam. Felix, Felix. Ini si Felix ini, saudara-saudara. Ini, enggak malu bicarain agamanya. Tapi mereka luar biasa. Getol untuk ini. Loh, kenapa? Rasulullah SAW bilang, perumpamaan manusia ada empat. Satu, orang-orang Muslim yang, sorry, orang yang bukan Muslim dan tidak baca Quran. Itu seperti buah hangzolah. Kenapa? Karena baunya tidak ada dan juga tidak harum. Itu buah hangzolah. Ada orang Muslim yang baca Quran. Maka seperti buah raihanah. Buah raihanah itu wangi tapi rasanya enggak enak. Itu adalah non-Muslim yang baca Quran. Ada Muslim yang dia tidak baca Quran. Seperti buah kurma. Makan rasanya enak tapi enggak ada baunya. Muslim yang baca Quran, kata Rasul seperti buah utruja. Apa itu buah utruja? Yang wanginya enak dan rasanya enak. Apa itu utruja? Jeruk. Pernah lihat buah jeruk? Wangi? Wangi. Rasanya enak? Itulah Muslim yang baca Quran. Bukannya buah durian. Enak, manis, mahal lagi. Bukan jeruk. Dasar Felix Yau. Bikin-bikin omongan bahwa Muhammad baca Quran begitu, begini. Eh, baca apanya di Quran itu yang manis, yang harum? Enggak ada. Itu semua hanya buang-buang waktu. Semua negara-negara yang mempelajari, yang berhukumkan kepada Al-Quran, negaranya sudah hancur semua. Nah, negaranya terbelakang. Dan dari baca Al-Quran itulah, maka terorisme. Bayangkan gedung kembar itu berapa triliun ditabrakin oleh orang yang namanya Muhammad. Dia merebut. Dia merebut. Menjadi pilot. Untuk ditabrakan ke gedung itu. Sudah berapa jahatnya itu? Karena baca Quran. Karena baca Quran. Ini untuk menolak lupa. Jangan sampai zaman ini lupa. Waktu saya datang ke Washington DC. Itu pas peringatan. 11 November itu. Betapa mengerikan. Berapa orang yang mati. Dan satu pesawat itu pun mati, saudara-saudara. Hancur. Ditabrakin ke gedung kembar. Itu baca Quran itu. Baca Quran yang dicontohkan Nabi Muhammad. Aisyah ditanya apa ahlaknya Nabi. Kan bingung. Ahlak kuhul Quran, kata Aisyah. Ahlak Nabi itu ya Quran. Quran itu membantai. Sekarang aja ya baik-baik. Kalau lagi minoritas, baik sekali orang Islam itu. Baik. Tapi kalau sudah banyak. Mereka demo. Nuntut ini, nuntut itu. Persis kayak rohingnya. Nuntut ini, nuntut itu. Suruh kerja, gak mau nanti rohingnya. Tetapi kemarin saya marah karena mahasiswa Aceh. Mengusir-ngusir orang rohingnya. Mau dibawa kemana? Orang gak punya KTP, gak punya negara, gak punya kampung. Kasih aja kampung. Dimana yang kosong. Kan banyak itu. Tanah di Aceh itu luas sekali. Demo nanti. Lama-lama. Itulah orang yang baca Quran. Felix, Felix. Kamu ini benar-benar. Ini saya bacakan dulu ya. Tapi om Saifuddin bagi muwi dan umat muslim. Dondi Tan, Stephen Indra, Wibowo, Kainama, Waloni. Eh, kata Hanik Kristianto, Dance Mumek, Irene Handono. Adalah mu'alaf teladan. Teladan apa? Al-Quran bilang semua mu'alaf terkutuk hidupnya. Terkutuk hidupnya mu'alaf itu. Karena Al-Quran yang mengutuk. Wal-yakum ahlal Injil bima'al-zalallah fi wa man lam yakum bima'al-zalallah fa'ulai kahumul fasikun. Ndaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam, itu fasik, itu Quran. Lo kok dibenarkan teladan apanya? Irene Handono teladan apanya? Hidupnya akan tetap terkutuk. Turunannya akan terkutuk. Kenapa? Al-Quran sendiri yang mengutuk. Eh, apalagi Yesus. Apalagi Injil. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, itu dia tidak punya Tuhan. Tidak punya Bapak harapan sorgawi. Cari ayat-ayat tentang orang-orang murtad di dalam Alkitab itu. Tidak pernah selamat keturunannya. Boleh saja dia kaya. Tetapi hidupnya menjadi hampa dan kosong. Terima kasih, Sofyanuddin. Sofyanuddin. Ya. Mukalah mengangkat meninggalkan kesombongan dirinya sendiri, supaya laris dapat banyak penggemar dan dapat panggung dan lain-lain. Beda jauh dengan ajaran Yesus. Beda. Menyembunyikan diri dari dunia ini untuk menyatukan sukma dengan sang pencipta, yaitu Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Beda. Jangan asal-asal komentar. Lihat itu. Hani Kristianto itu. Dia datang ke penjara saya, Baris Krim. Dia mau ngajak kembali saya untuk jadi orang Islam lagi. Ya, tidak bisa. Saya sadar setelah saya usir. Pergi kamu dalam nama Yesus. Saya bilang gitu. Pergi kamu. Dalam nama Yesus. Saya tidak pernah takut. Saya ajak berdoa. Sebelum ngobrol, kita berdoa dulu. Eh, dia tidak mau. Tuhan kita beda. Loh. Baru saya ingat. Rupanya ini teman Sadam ini. Rupanya si Hani Kristianto itu. Saya usir. Pergi kamu. Jadi enggak. Baru saya mulai doa. Saya usir. Pergi kamu. Dua bulan kemudian anaknya mati. Si Hani Kristianto itu. Ya. Dari Ruslan Saleh. Ruslan Saleh. Ini kayaknya nama orang Bima ini. Ruslan Saleh itu biasanya orang Bima. Tinggal malaikat yang mencabut nyawa Saifuddin Ibrahim. Eh, malaikat itu enggak usah disuruh-suruh. Pada waktu yang tepat dia akan mencabut nyawa saya. Tapi saya wajib harus membuat jadwal. Membuat program yang akan saya kerjakan 10 tahun ke depan. Ya, muka saya untuk 10 tahun ke depan itu enggak terlalu jelek untuk menjadi penginjil. Enggak terlalu buruk muka saya untuk diundang hutbah di mana-mana nanti. Enggak masalah bagi saya, bagi Anda pun. Dan orang akan mengkaji semua pendapat-pendapat pikiran-pikiran saya. Karena tidak ada yang berani untuk membongkar Islam ini dari dalam, dari Indonesia. Pasti masuk penjara semua. Sementara para mu'alaf bebas ngomong menghina keyakinannya yang dulu. Bahkan ustad-ustad itu akan mulai berani ngomong. Menghina kekristenan tanpa membaca dengan baik. Urusan mati, kamu juga ruslan saleh. Itu tinggal melekat. Memang kamu bisa hidup abadi. Di dunia enggak bisa. Hidup abadi itu nanti di sorga. Terima kasih ya. Ini ada yang mengirim saya. Saya enggak sebut namanya. Di komentar ini. Bagus sekali. Inilah bom malam Natal mulai tahun 2000. Lokasi di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Jawa Timur, Bandung, Ciamis, Jawa Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 24 Desember 2000. Korban tewas sekian orang. Gereja Katolik, Paroki, Santa Damain, Batam. Gereja Kristen, HGKPS, Sungai Panas. Gereja Betani, Lantai 2, Gedung, Maimat, Batam Center. Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Pelita, Jalan Tengku Umar. Loh, Pekanbaru. Di Pekanbaru, di Batam. Wah, saya Pangandaran, Bandung, Mojokerto. Gereja Allah Baik di Jalan Cokro Aminoto. Gereja Paroki, Sahte Yosef. Di Jalan Pemuda, Gereja Betani, Gereja Eben Hezer. Nah, ini masih banyak lagi. Berapa gereja yang dihancurkan oleh Muslim. Gara-gara baca Quran. Hei, Hei, Si Mata Sipit, Felix Siaw. Itu gara-gara baca Quran. Gereja dibakar. Dibom malam Natal. Mataram, Gereja Pantai Kosta, Indonesia Barat. Immanuel, di Jalan Bung Karno. Bom gereja-gereja lainnya. Bom di gereja Katolik Santa Maria. Tak bercelah. Gereja Kristen Indonesia GKI di Penegoro. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Gereja Katedral Makassar. Gereja Pantai Kosta Pusat Jepara. Jepara, Surabaya. Gereja Katedral Makassar. Dan lain-lain. Betapa banyaknya kehancuran yang diadakan gara-gara baca Quran. Kita mau apa? Kita toleransi silahkan kamu berkembang. Tapi jangan melakukan kerusakan. Kenapa? Karena memang banyak orang Islam akhirnya masuk Kristen. Habis pikir mereka bingung untuk mempertahankan keyakinan keturunannya, keluarganya. Mau apa mengikut agama kayak begitu? Orang-orang Kristen yang masuk Islam gak akan bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Gak bakal. Dari mana? Dari mana? Dari mana kita bisa mengikuti ajaran itu? Dari mana? Sholat lima waktu itu gak bisa dilakukan dengan baik. Gak sholat. Ya dosa, sholat. Gak mampu. Orang Islam aja 95% gak sholat. Paling yang sholat itu yang kaya, yang gak mikirin lagi duit. Misalnya Kiai di pesantren karena sudah banyak duitnya. Jadi munafik, beragama. Ini dari... Dari siapa ini ya? Dari Firda. Namanya Firda ini. Luar biasa cakrawala ilahi Nabi Abi. Saifuddin Ibrahim terangkan, singkapkan, dan bukakan. Terima kasih Nabi Besar akhir zaman yang mulia. Junjungan Rasulullah Guru Besar Baginda Tuan Kanjeng Nabi. Kiai Haji Pendeta Abi. Saifuddin Ibrahim SWT. SWT. Terima kasih ya. Firda. Gantengnya Profesor Abi ini makin gentleman. Gentleman. Penampilannya peluku suntur semakin kepanasan. Ya memang makin kepanasan si sono. Si Nabi itu pengikut Nabi Arab ya panas. Mereka akan terus berusaha dan mengeluarkan dana yang banyak. Bagaimana mengirim polisi di negeri ini. Jadi Amerika ini saudara-saudara tempat orang-orang yang cerdas, yang melarikan diri dari negaranya di amankan oleh negara ini. Karena kebebasan berbicara itu penting sekali. Selama orang itu tidak memukul orang lain, ya mukul aja. Lapor ke polisi, orang itu langsung ditangkap, pulangkan ke negaranya. Itu. Jangan mukul orang di sini. Ataupun melakukan dengan kata-kata kasar. Dasar peluku suntur loh, gitu. Eh dibawa ke pengadilan. Peluku suntur itu apa? Saya gak tahu artinya. Ya sudah. Bebas saya gara-gara ngomongin peluku suntur. Nabi peluku suntur. Apa artinya? Saya gak tahu artinya. Tetapi peluku suntur itu untuk menjelaskan otak gak waras. Ngomong gak sesuai. Jadi mengiklankan agamanya, katanya bagus, ternyata agama itu buruk. Itu. Mereka sekarang ini ngomong pahala melulu. Gak ada ajaran kemanusiaan, ajaran bagaimana mengasihi manusia karena beda agama. Gak ada itu. Pokoknya, seperti Adi Hidayat itu, berapa pahalanya, berapa besarnya itu pahalanya. Gara-gara sholat duha. Sholat sebelum subuh. Dua rekaat, kobliah subuh. Itu sama dengan orang yang mendapatkan dunia dan seisinya. Langit bumi itu milik dia. Gara-gara sholat dua rekaat, kobliah subuh. Yang dipesar-besarin pahalanya. Ya. Terima kasih, Joturo. Joturo, terima kasih. Ya, Aris Sehan. Abiku yang kucinta, Seyfuddin Ibrahim. Aku minta tolong, didoakan agar aku selalu dikuatkan dalam iman kepada Kristus sampai akhir ini. Aku sedikit sharing. Aku menciptakan sendiri kesusahanku. Karena mempacari seorang gadis muslim. Dan tahun depan aku diajak bertemu keluarga besar mereka yang rata-rata sedikit memaksaku untuk pindah ke keyakinan mereka. Jujur, aku sayang cinta Yesus Kristus dan berusaha sampai akhir pada imanku pada Yesus. Sekali lagi, mohon doakan aku Abi, Seyfuddin. Saya selalu suka hutbah Abi saat perjumpaan pertama saya di kebaktian GBI Taman Kencana tahun 2017 lalu. God bless you non-stop Abi, Seyfuddin Ibrahim. Ya, silakan pacarin itu muslim. Tetapi jangan kamu mengubah imanmu. Katakan kita sama-sama agama masing-masing. Boleh, pacarin. Kawinin juga boleh. Ya, boleh. Nanti pelan-pelan. Kamu harus tetap mencintai Yesus Kristus. Ya, terima kasih ya, Ari Sehan. Jangan, jangan karena urusan bawah perut kamu pindah keyakinan. Ya, jangan. Ada juga tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan orang Aceh. Itu ngaku pendeta. Eh, kawin lagi dengan muslim. Gak punya malu itu. Buka rumah makan, dipercayakan. Akhirnya dipecat oleh gerejanya. Gara-gara hanya urusan kawin-mawin. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Hidup ini hanya sementara. Di dunia ini kita adalah seperti berladang. Kita harus berladang dan mengusahakan ladang kita ini. Supaya kita dapat makan, minum. Hanya sekedar menanti waktu kematian kita. Jangan buang Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Isa Al-Masih itu. Jangan buang iman itu. Dia lah juru selamat kita. Sekarang ada di surga sedang menyiapkan tempat bagi siapapun yang percaya kepada dia. Jadi jangan, jangan, jangan gampangan begitu jadi orang Kristen. Oke, terima kasih ya. Saya sudah jawab ini. Beda dengan orang Kristen bikin dosa satu gunung, tetap masuk surga. Enak benar agama satu ini. Ya enaklah. Kamu silakan berdosa sebesar apapun. Datang kepada Yesus. Putih seperti bulu domba. Semerah apapun dosamu, akan putih seperti kapas. Enak. Ya, Bambang Karim. 4287 Bambang Karim. Halo Bambang Karim. Enak agama Kristen itu. Sebesar apapun dosamu diampuni. Sementara Nabi Muhammad sendiri masuk neraka. Quran surat ke-19 ayat 71-72. Nabi Muhammad pasti masuk neraka. Al-Quran yang ngomong. Enak agama Kristen. Sebesar apapun dosamu diampuni. Napoleon Bonaparte, kalau dia bertobat, masuk surga. Siapa pembantai manusia di dunia yang paling banyak? Hitler, masuk surga. Nabi Muhammad, membantai 5.000 Yahudi dan 5.000 orang Kristen. Di Madinah. Kalau dia bertobat, terima Yesus, masuk surga. Enak. Bukan dengan kata mengkana akhir kalami la ilaha illallah dahulal jannah barang siapa yang ujung kalimatnya la ilaha illallah masa surga. Bukan itu. Bohong semuanya. Sudah ditebus. Orang Kristen itu sudah ditebus. telah selesai tetelestai di atas kayu salib. Telah diampuni di atas kayu salib. Karena Yesus telah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kecuali harus lewat Yesus Kristus. Terima Yesus dulu. Kalau nggak terima Yesus, nggak bisa, dol-dol. Terima kasih, Bambang Karim. Pilih Yesus atau Muhammad? Ya, pilih Muhammad SAW. Terima kasih, user CS4 L-U-S-H-R-F-7-U. Terima kasih, ya. Sudah pilih Muhammad. Muhammad masuk neraka. Apapun pilihan kita ini menentukan di hari kemudian. Yaumul Masyar. Yaumul Hisab. Yang menghisab itu Tuhan Yesus. dan Yesus sudah memastikan setiap orang yang menerima Yesus Kristus pasti masuk sorga. Yesus. Ata'itul hayat al-abadiyata wala tahlikuha abadak. Wala ahadun yahtifu minni. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Yesus sudah memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada siapa yang mau menerima. Lah kalau lo nolak malah milih Muhammad itu keputusan kamu. Muhammad sendiri gak bisa menentukan dirinya. masuk sorga atau tidak? Muhammad ditanya. Ya Rasulullah apakah kamu masuk sorga? Muhammad bilang dia tunggu seminggu dulu baru turun ayat ini. Dia ngobrol dulu diskusi dulu dengan para sekondannya. Kulma kuntu bin ammin ar-rusuli wa ma'adri ma'yaf'alubi wala bikum ini tabi'illa ma'yuha ilayya wa ma'ana'illa nadhiru mubin. Muhammad katakan kepada mereka yang bertanya apakah masuk sorga atau tidak itu. Aku bukanlah Rasul yang pertama diantara para Rasul dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas diri kamu. Aku hanyalah pemberi peringatan. Muhammad sendiri gak tahu nasibnya Dulkomeng. Ya user CS40 SU57U Nabi Muhammad gak tahu nasibnya. Yesus sudah ada di sorga. Kisah Rasul 4 ayat 12 tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini orang boleh selamat. Termasuk nama Nabi Youtube Saifuddin Ibrahim hanya dengan menyebut nama Nabi Youtube Saifuddin Ibrahim masuk sorga. Gak bisa. Kuat kuasa itu tidak diberikan kepada siapapun kolong langit ini. Hanya nama Yesus hanya nama Yesus satu-satunya juru selamat. Walaupun namamu selamat selamat orang Jawa. Walaupun dia namanya selamat enggak terima Yesus neraka jelas omongan saya enak aja dari ratunya semut dute 8086 enggak kebayang bagaimana jadinya Saifuddin ini waktu mausak ratul maut enggak usah dibayangkan biasa aja biasa aja enggak usah dibayangin hei ratu ratunya semut semoga saja tidak terjadi seperti Fir'aun eh Fir'aun kek Nabi Muhammad kek mati mati juga bahkan Nabi Muhammad itu mati dalam keadaan su'ul khotimah mati dalam memalukan diracun diracun oleh wanita Yahudi setelah menjelang kematiannya baru ingin bertobat tapi terlambat Fir'aun mati dalam keadaan kafir saya mati dalam keadaan terima Yesus Kristus saya mati di dalam kehormatan dan kemuliaan enggak mati kayak Fir'aun saking takutnya masuk neraka lalu dia membuat menyuruh membuat piramida itu tempat menguburkan Fir'aun iya orang-orang yang masuk Islam itu kalau dari Kristen dia membayangkan akan dilayani oleh 72 bidadari dan hanya Muhammad yang mengajarkan akan dilayani oleh 72 bidadari kemaluannya laki-laki itu tegang selama 70 tahun setelah itu lemas lemas tegang lagi 70 tahun setelah 70 tahun lemas sebentar enggak sampai satu menit tegang lagi 70 tahun dan setiap hari setiap hari setiap hari itu dilayani oleh 72 bidadari berarti masing-masing bidadari itu mendapat jatah waktu hanya 20 menit 23 menit enggak lama jadi 24 jam bagi 72 hasilnya 23 menit jadi 23 menit ganti lagi cewek ganti lagi cewek ganti lagi cewek kali setahun berapa kali dia jadi mengeluarkan itu sperma itu jadi surga itu penuh dengan sperma itulah sebabnya orang Kristen itu masuk Islam karena hanya membayangkan tidur dengan 72 bidadari saya belum hitung berapa kali dalam setahun dan berapa bidadari yang harus perawan ulang karena melayani Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu adalah teladan padahal ajarannya bohong palsu aduh ampun saya harus ngomong jorok kayak begitu enggak kebayang katanya terima kasih ratus semut bikin saya emosi lagi lagi saya tenang hutbah itu waduh gara-gara lo sih ya saya ini gembiraya air mata ketawa air mata kadang-kadang lagi hutbah ya tapi hutbah saya ya hutbah di youtube karena ini adalah hutbah melayani jemaat yang banyak sekali luar biasa abe membuka kedok kesombongan kejahatan berkedok agama dari anggota grup sibuta huruf dari gua batu hitam terima kasih sahabat nusantara tv 33 33 39 terima kasih ya memuji saya ya karena mereka itu lebih banyak yang menonton muslim ya saya lebih banyak dihina orang kristen ya sedikit sekali yang memuji saya gak apa-apa terima kasih ya sahabat nusantara tv Tuhan Yesus memberkati apabila anak Adam telah meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara yaitu amal jariah ilmu yang bermanfaat anak soleh yang mendoakan hadis riwayat muslim 1631 ya anak yang soleh yang mendoakan berarti doa sampai ke orang tua yang telah wafat itu hanya anak yang soleh tetapi bukan fatihah kirim fatihah kirim ini itu rame-rame gak ada dul komen ini komentar nabi youtube sallallahu alaihi wassalam jadi sallallahu ala nabi youtube sallallahu ala nabi youtube sallallahu ala saifudin jadi begitu doanya seluruh muslim di seluruh dunia jangan doakan kepada nabi yang bejat itu maaf ya abi biarin bangun abi jadi gubernur aja biar bangunin gereja di seluruh pelosok saya mau jadi presiden lain jangan hanya gubernur nanti itu begitu ya kita harus menguasakan kekuasaan itu menginjil dulu menangkan banyak jiwa mungkin masa saya gak gak perlu jadi gubernur atau apa tetapi saya akan menginjil ini ya saya sih dari tiga paslon itu saya mendukung Prabowo Prabowo ini orangnya tulus kalau cerita culik menculik itu kan dulu itu dulu tapi sekarang saya yakin sepenuhnya bahwa Prabowo itu orang yang sudah gak perlu lagi makan minum apa dia sudah punya holikopter sendiri dia sudah punya jet pribadi kalau calon-calon lain itu hanya petugas partai Anis itu petugas partai nanti dia harus bagaimana mengalihkan dana ini untuk dikasihkan kepada partai yang mendukung dia begitu juga ganjar apalagi Mahfud Mahfud itu memenjarakan dan memasukkan Panji Gumilang ke dalam penjara karena Panji Gumilang itu punya uang 10 triliun di bank waktu zaman SBY diambil sama SBY 1 triliun untuk kampanyenya SBY saya tahu uang itu mengalir kemana Mahfud mengambil uang Panji Gumilang uang azaitun itu ini jahatnya si Mahfud ini lalu dia ngomong persis orang Madura gak berdosa orang Madura itu gak berdosa orang Madura itu Raja Tega dia pokoknya emosinya lebih tinggi orang Madura di Kalimantan itu dia tukang becak sudah disepakati dari sini ke sana sekian 5.000 untuk mengantar barang-barang belanjaan dia dari pasar ke warungnya tambah lagi lah Bo ya berapa udah kan 5.000 kita sepakati yaudah diangkut itu barang ke becak dia nah belum sampai ke warungnya karena dia minta tambah gak dikasih itu barangnya diturun di tengah jalan jadi 5.000 itu hanya sampai di sini katanya gak kasihan ibu Cina itu akhirnya turun cinci itu dengan barangnya di jalan teganya orang Madura itu begitu minta tambah lagi ongkos padahal cuma segitu orang Cina itu baik pasti baik pasti ditambahin berapa yang kamu minta saya kalau naik ojek saya pasti tambahin bahkan dua kali lipat biasanya saya bayar ojek becak saya gak naik becak saja saya pasti kasih makan dua atau tiga kali sebulan becak becak yang nangkring di depan rumah saya bukan satu becak semuanya tapi Madura memang tega dari user PL4 PU5 NM8X 2024 harap umat Kristen jangan golput biar khilafah tidak menguasai Indonesia tetap coblos kalaupun bagi anda calon yang ada itu baik baik pilihlah yang terbaik diantara yang baik baik itu atau sebaliknya bila anda berpikir calon yang ada jelek-jelek pilihlah yang jelek itu diantara yang terjelek dan yang penting pilihlah calon presiden yang segaris sama presiden Jokowi yang mau melanjutkan kinerja Jokowi oke jangan golput demi Indonesia tercinta gas pol abis bongkar semua ajaran ini sampai tuntas dan melek waras oke terima kasih ya saranmu bagus sekali orang Kristen jangan golput astagfirullah azizim ya Allah fitnah kebanggiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sehina itu baca seluruh sejarah Muhammad baru kamu kamu bilang saya menghina saya punya buku semuanya ya saya punya hadis semuanya dan para penulis hadis itu tidak mungkin menulis walaupun kamu anggap ada ulama yang menganggap hadis itu lemah karena ada si ini si itu si ini si itu di dalam sanatnya gak mungkin ditulis bagaimana Muhammad meniduri mayat dalam kubur itu gak mungkin gak ditulis itu diceritakan hanya di masjid-masjid tidak diajarkan malu Muhammad pedofil menikahi anak umur enam tahun ditiduri sebagai suami istri umur sembilan tahun nunggu gede dulu sedikit kan gak menghina kalau saya menganalogikan kalau saya menafsirkan anjing aja tidak ada anjing kawin sama anak anjing dia tunggu dulu sampai birahi dan betina itu ada tanda-tandanya dia birahi kalau anak manusia itu tandanya adalah haid Aisyah umur sembilan tahun itu belum haid kan gak ada satu keterangan pun nah kalau saya mengomong seperti ini apakah menghina nabi kan enggak lo kamu kok marah emayuniar emayuniar namanya ini ada wajahnya ini wajahnya emayuniar ini emayuniar kalau memang itu hina ya berarti hina dong nabi Muhammad itu hina dong gak pantas dong jadi nabi dijadikan panutan lihat itu gereja-gereja dibakar di bom dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu di Indonesia orang Kristen gak ngapa-ngapain balas kagak diam aja gara-gara saya berani membongkar ajaran Islam sejak saya di Indonesia majelis ulama Indonesia marah apa kok marah terus maaf ya saya tidak akan taat dengan nasihat kamu jangan kan nasihat kamu ayah ibu saya hidup lagi gak akan saya taatin gak akan saya taatin saya lebih taat kepada Yesus Kristus ini dari Pak Quraishihab tidak benar Nabi Muhammad SAW mendapat jaminan sorga ya benarlah ini ada gambar profesor dokter Quraishihab ya saya senanglah dari cukun waras cukun waras dukun waras diejek tak berkurang dipuji tak bertambah intinya adalah ketika kita mau berdamai dan selalu hidup dengan penuh kasih yang jadi persoalan adalah kedamaian ditolak kekerasan ditonjolkan seakan kekerasan merupakan sebuah pemahaman yang sempurna demi kemunafikan kesombongan iri hati memaksakan kehendak konyol menuai kedurhakaan kedunguan dan berkepanjangan tak ada batasnya hidup Saifuddin Ibrahim wah dukun waras dukun waras ada juga namanya dukun ya dukun ya salam Abi Abi orang Indonesia luar biasa logika Abi cerdas waras selaras Abi bukan menista agama tapi memberitahukan isi kitab Islam orang Islam yang gak tahu isi kitabnya karena Abi orang Islam awam bisa menjadi mengerti dan mau berpikir waras terima kasih oh user WB4 F 7U B 81 oke terima kasih untuk komentarnya ayat-ayat rajam menyusui orang dewasa ada dalam orang dalam Quran yang awal katanya dimakan kambing dimakan kambing atau takut makanya dikeluarkan dari ayat Al-Quran jadi ada menyusui orang dewasa dan ayat dirajam ayat rajam itu ada di surat ke surat An-Nur ayat kedua nanti baca sendiri ya saudara-saudara tentang ayat rajam saya hapus salom nabi besar akhir zaman firda randi mz9 zm nabi yang mulia junjungan rasul guru besar baginda tuan guru kajian aduh panjang sekali jabatan saya gelarnya itu gelar saya ini digelarin sama penonton saya berasal dari keluarga islam yang taat saya tamatan pesantren 12 kali naik haji ke Mekah 6 kali juara MTK saya juga pengajar Quran ayah saya seorang kiai dan pemilik pesantren terkenal dan ibu saya seorang haja puji Tuhan saya menerima Yesus sebagai juru selamat setelah tiga kali perjumpaan dengan Tuhan awalnya saya pikir ini hanya mimpi saya bisa bertemu dan bertetap muka dengan Tuhan saya di jamah tangan Tuhan Tuhan Yesus itu nyata haleluya selamat Natal dan Tahun baru terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan Yesus memberkati rupanya tidak sia-sia saya teriak-teriak sampai suara saya serak tidak sia-sia saya berdoa dia akan sama dengan saya dia akan menjadi berani kenapa 12 kali naik haji berarti 12 tahun itu naik haji naik haji naik haji uangnya banyak Tuhan Yesus luar biasa baru tahu Tuhan tolong si Levi Strauss ini kuatkan imannya Tuhan karena dia tiga kali dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus tiga kali dijumpai tiga kali oke saya gak hapus semoga Supardin Divnuf Divnuf semoga mahluk Tuhan bernama Saifuddin Ibrahim menjadi contoh dan peringatan kepada setiap manusia yang sebagian hidupnya dihabiskan untuk menghujat dan memfitnah aparat agama dan lain-lain bahwa azab Allah itu amat pedih azab Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada nol besar saya hanya takut kepada ancaman Yesus Kristus kalau saya meninggalkan Yesus maka saya masuk neraka selama-lamanya ya Supardi Supardi Divnuf rasain rasain lo saya tidak percaya dengan siksaan api neraka buatan Muhammad dan saya tidak percaya dengan surga buatan Muhammad karangan Muhammad harus tidur dengan 72 bidadari dan kemaluan saya akan tegang selama 70 tahun setiap hari saya harus ketemu bidadari ganti-ganti bidadari yang bermacam-macam apaan bikin malu aja lo dari his guru desa his guru desa jangan percaya janji manis politikus walaupun saya juga dukung nomor dua itu karena kita jadi warga negara yang baik sekalipun negara kita tidak sebaik yang kita harapkan oke terima kasih ya tapi saya dijanjikan sama Prabowo kalau beliau menang saya balik ke Indonesia tanpa hukuman gagak 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 terima kasih oke terima kasih ya modal murtad jadi pendeta pantasan bicara ngawur eh alpah 4968 sebut ya sebut dimana ngawurnya pembicaraan saya tantangan untuk kamu sebutkan tiga kebaikan Nabi Muhammad dalam hidup tiga kebaikan Nabi Muhammad tiga saja apa kebaikannya untuk saya untuk kamu nyuruh sholat buang-buang waktu nyuruh jikir seratus kali baca fatiha seribu kali baca yasid eh kayak ajaran Habib Rizik itu itu yang kamu maksud itu yang bisa kamu lakukan gak bisa apa kebaikannya untuk kamu syahadat eh dasar kalian ini emang terakhir tidak perlu saya sebutkan namanya sedang mengajak umat begini di Jakarta tiba-tiba apa dikatakan diam semua Nabi sedang masuk diam semua Nabi sedang masuk semua diam umat seperti terhipnotis diam setelah itu Nabi sudah jalan Nabi kirim salam kepada anda semua apa ini ini semua hurufat sengaja untuk menipu umat menipu orang awam yang kurang pendidikan jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu di Indonesia pun juga banyak yang tertipu ini namanya jeruk makan jeruk Habib menghina Habib sama-sama dari Yaman karena dia juga banyak diundang di masjid-masjid sekarang Habib Rizik memfitnah Habib Umar dia dia gak pakai bahasa Indonesia ke sini dia pakai bahasa Arab selalu ada penerjemah jadi matanya melirik ke atas sana jadi ngelihat Nabi Muhammad lewat apalagi dalam acara maulut Nabi Habib Umar itu diundang banyak yang undang jadi Habib Rizik berkurang amplopnya katanya itu ajaran hurafat bid'ah Nabi Muhammad lebih banyak bid'ahnya dia menceritakan naik Israq Mi'rat dia menceritakan dia dadanya dibelah oleh Jibril lalu diambil hatinya itu kemudian dibelah kemudian dicuci dalam baskom dengan air zam-zam gak ada satupun yang melihat gak ada saksi manusia orang dewasa ataupun anak-anak itu cerita paling ngawur ngapain dipercaya sudah lama terima kasih kelamaan saya hutbah Tuhan Yesus memberkati saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis dukung terus channel hati yang gembira dengan cara like, komen, dan subscribe Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua amin terima kasih telah menonton